Hai seperti ini teman-teman ya pemasangan kit otomatisnya di sini dan ini bagian diodanya Hai kekipas Hai untuk kabel ke tombol power ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen kali ini saya akan berbagi kembali ya cara pemasangan kit otomatis pada cas aki ya ini sangat simpel dan mudah ya cara memasangnya nah ini alatnya seperti ini ya Hai bagi yang belum di subscribe silakan di subscribe dulu like dan komennya untuk mendapatkan notifikasi dari diop desa yang terbaru langsung saja kita bongkar ya casakinya ini trafonya ini buatan saya ya saya gulung sendiri trafonya kemudian kita pasang ya kitnya kita buka dulu bagian kabel tombol ya bagian AC nya ini kita ambil satu buah kabel ya bagian ke AC ya bagian kena AC nya sini ya di kabel AC nya sini dan juga kabel AC nya ini ya kita sederhana juga kasih itima dan kita bungkus pakai isolasi ya isolasi bakar yang kita bakar dan bagi satunya lagi di arah bagian tombol ya tombol yang tadi saya gunting ya ini ini kemudian kita kasih isolasi bakar lagi kita masukkan ya sini ya ini ya ini kita rapikan bikin kabelnya karena saya nyanyi sini kita sambung adanya di sini sama terokitnya di sini karena tempatnya kita kasih sedikit sempit sesuaikan kita kasih tima lagi kita kasih tiga kita kasih tiga kita kasih tiga hai 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 sepertinya lagi disini Hai satu-satunya lagi disini Hai kita kencangkan lagi putnya kita kencangkan lagi putnya jadi masanya jangan sampai terbalik ya teman-teman ini plusnya ini minnya ini dari yang ini arah ke dioda ya plusnya yang ini minnya saya baut lagi yang ini untuk bagian ke baterai ya ke baterai ya kaki nanti disini ada petunjuknya min plus bat bat itu untuk ke baterai karena kabelnya tidak ada warna merah ya jadi saya pasang warna biru kita pasang seperti ini ini minnya ya yang kita baut lagi seperti ini ya yang ini kabel yang ini arah ke bagian dioda ya bagian DC nya ya bukan AC nya kalau untuk AC nya langsung ke trapo sini tengah langsung trapo yang ini DC tersebut tersebut satunya lagi disini ya minnya teman-teman pasti bisa ya cara masangnya karena ini sangat mudah pemasangannya supaya lebih amannya ini kita kasih tiang dulu ya karena saya yang ada tiang kasih baut kemudian untuk lampunya ini kita cabut ya kita pindahkan ke depan karena ini sudah ada lampunya tinggal kita sambung kabel yang ini kita cabut ya yang ini kita cabut ya lampunya karena ini sudah ada ya sudah ada lampunya teman-teman yang sudah ada tidak tidak ada 1983 di Hai tetap pasang di bekas yang tadi ya Terima kasih tetap pasang di bekas lampu yang tadi kita cabut ini ya rapikan terkasih lain Hai kian kabelnya kemudian kita pasang ini sudah dikasih pengaman ya supaya tidak koslet untuk bagian atasnya kita kasih juga link plastik yang kita baut sangat simpel dan mudah ya temen-temen pasti bisa cara masangnya karena ini tidak sulit kemudian kabelnya kita rapikan dulu ini ya sangat mudah ya sangat mudah disipel teman-teman pasti bisa seperti ini nah ini bagian AC nya yang bagian AC nya ke sini nah ini untuk bagian ke dioda ya sini dan yang ini pin plus ke kit sini ya bagian inputnya ya inputnya ini outputnya untuk pengeluaran ya untuk pengacasan aki coba ya saya aki nanti dia lampu akan menyala karena ini akinya masih ada strung ya kemudian cek AC nya kita colokan tombolnya kita hidupkan di sini ada switch ya untuk bagian pengaturan teman-teman bisa setting mau berapa menitnya untuk pengacasan aki tinggal diputar saja ya bagian dan kanan kanan sini switch nya jadi ada dua switch ini pengecasan sekitar satu jam ya teman-teman nanti lampunya akan mati otomatis akan memutus jalur aliran listrik yang dari trapo oke semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh